Kisah haru seorang pria menikah di depan jasad sang ibu sebelum dimakamkan beredar viral di media sosial. Kisah ini diangkat oleh teman pria tersebut dengan akun Ad Mugi Migu Nani. Dalam unggahannya, pemilik akun bercerita, ia mendapatkan kabar bahwa ibu temannya itu masuk ICU rumah sakit. Aku jadi ingat, ibuknya sebenarnya udah lama sakitnya, tapi dia pernah cerita, kalau semisal tiba-tiba ditinggal ibuknya pasti enggak akan kuat, tulis pemilik akun, dikutip pada Selasa, tanggal 24 Oktober tahun 2023. Apalagi katanya, ibuknya pengen ngeliat anak terakhirnya nikah dulu, sambungnya. Pemilik akun itu mengungkap sosok teman itu di matanya yang begitu sangat menyayangi sang ibu. Bahkan, kata pemilik akun, pria tersebut selalu ingin berada di dekat ibunya. Bahkan dia pernah bilang, aku kayaknya abis lulus kuliah tetap mau nyari kerja sekitar sini aja, katanya. Padahal pasti dia juga pengen nyobain kerja keluar yang jauh, buat nyari pengalaman baru, lanjutnya. Meski demikian, pria tersebut memilih untuk tetap berada di kota yang sama dengan sang ibu. Tiba-tiba, pemilik akun mendapatkan kabar bahwa ibu temannya itu meninggal dunia. Tapi Alhamdulillah ibunya meninggal dengan kondisi yang baik dan hari yang baik pas Jumat yang Insya Allah Husnul Khotimah, katanya. Lebih lanjut, pemilik akun mengatakan, ia tiba-tiba mendapatkan kabar bahagia di tengah suasana duka. Temannya itu mendadak merencanakan menikah di hari pemakaman ibunya. Dia ngasih kabar lewat telepon dengan nada bahagia padahal malamnya abis sedih-sedih, katanya. Dia telepon ngasih tahu, Zah kamu cepetan kesini aku mau nikah di depan jenazah ibuku, yang ternyata ini wasiat dari ibunya, ungkapnya. Pemilik akun pun kaget dengan keputusan temannya yang tiba-tiba menikah. Tetapi, pemilik akun merasa bahwa itu merupakan keputusan berani dari sang teman. Kabar ini jelas nunjukin kekuatan imannya, berani ambil keputusan di hari itu juga, katanya. Saking cintanya dia dengan ibunya, dia benar-benar masih pengen ngebahagiain ibunya lewat pernikahan ini di depan jasadnya sebelum dikuburkan, katanya. Menurut pemilik akun, temannya itu bahkan belum merencakan tentang pernikahan sebelumnya. Padahal rencana pernikahan mungkin masih jauh-jauh waktu karena dia dan istrinya pun belum selesai studinya, katanya. Ia pun memberikan pujian karena temannya berhasil menunaikan keinginan sang ibu. Koe sangar pak, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!